Dan aku juga jadi merasa tidak nyaman hati, sejujur dengan kondisi seperti ini. Karena jangan sampai kehadiran aku malah jadi sesuatu hal yang tidak baik, selatu rahmi antara mereka itu yang harus ditanya, mengalami nasi. Anak dari mantan pasangan Deddy Corbusier dan Kalina Oktarani, yakni Aska Corbusier tampaknya masih belum bisa menerima kenyataan bahwa saat ini Sang Ibunda memilih berpacaran dengan artis Vicky Prasetyo. Setelah melayangkan surat yang diunggah melalui akun Instagramnya, kini Aska memilih untuk unfollow akun Instagram ibunya. Saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Kalina mengungkapkan tak mau ambil pusing soal tersebut. Ia juga menegaskan bahwa hubungannya dengan Sang Buah Hati sampai saat ini masih baik-baik saja. Di usia remaja yang beliau, dengan keadaan yang sekarang lagi ada, mungkin dia punya ada rasa ketidaksukaan atau apa. Tapi sampai saat ini saya tidak ada masalah kok sama anak saya. Kita masih whatsappan, masih apa segala-segala cukup. Kalau nggak percaya saya. Komplikasi masih baik kan Mbak? Masih baik. Setelahin soal anak, Kalina juga menanggapi soal beredarnya kabar yang menyebutkan bahwa hubungannya bersama Vicky Prasetyo hanyalah sebatas settingan. Sementara itu, dijumpai di tempat yang sama, Vicky Prasetyo menyesalkan sikap Kalina lantaran sempat mengunggah curhatan di akun Instagramnya. Meski demikian, Vicky memilih untuk bersikap bijak terhadap perbedaan cara pandang dari Aska Kodbusier. Tapi sih kayak aku dengar terakhir, mereka udah saling komunikasi. Mereka akan bertemu, me-time lah berdua. Sebenarnya nggak pernah lah, keseteruan atau yang tidak. Mungkin hanya suatu hal yang harus dikomunikasikan lebih lanjut. Nama Bang Vicky nggak? Aku udah bilang sama Kalina juga. Kamu biar bagaimana, kumpulan atau apapun, kamu sebagai seorang itu harusnya lebih mengalang, yang tidak menceritakan di sosial media. Aku juga udah sempat kasih pandangan. Aku juga jadi merasa tidak nyaman hati, sejujur dengan kondisi seperti ini. Karena jangan sampai kehadiran aku malah jadi sesuatu hal yang tidak baik silaturahmi antara mereka, itu yang harus dikanya, mengalami kasih. Aku belum pernah ketemu, belum pernah selaturahmi, belum pernah ketemu, baik di media sosial, baik di telepon, baik apapun gitu. Cuma, ya kita nggak bisa maksakaikan dan berhak orang untuk mengikuti gitu. Biar nggak aja. Berkembang dan berpikir tentang si usiannya, jangan bilang sampai masa pemaja atau anak-anaknya. Itu kan dunianya, mereka yang jangan terlalu berat di kebanyakan dengan hal seperti ini. Terima kasih telah menonton!